assalamualaikum kembali lagi di channel syukis juga oke teman-teman jadi video kali ini saya akan memberi sedikit informasi bagi kalian yang ingin download Windows 10 yang asli dari Microsoft ya di sini ada tiga hal penting yang harus kalian lakukan atau kalian persiapkan dan apa saja itu pokoknya simak terus videonya baiklah teman-teman jadi apa saja tiga hal penting yang harus kalian lakukan atau persiapkan ini penting ya kalau kalian salah satunya kalian abaikan kalian tidak bisa mendownload Windows 10 yang asli dari Microsoft ya yang pertama pastikan kalian mengakses dari Microsoft.com ya kalau kalian ingin download yang asli dari Microsoft ya misalkan seperti ini kita buka saja browsing dan disini sudah saya siapkan linknya dan nanti akan saya taruh di deskripsi di bawah video ini ya pastikan kalian mengakses dan tampilannya itu seperti ini setelah kalian akses tampilannya seperti ini ya itu yang pertama kalian harus mengakses atau link dari web atau link dari Microsoft.com ya itu yang pertama teman-teman terus yang kedua yang kedua itu kalian harus persiapkan plus disk kosong minimal 8 GB dan atau DVD kosong ya minimal 4,7 GB jadi kenapa karena download Windows 10 itu tidak bisa disimpan di folder laptop atau komputer kalian ya jadi tidak bisa kalian harus persiapkan minimal flash disk 8 GB kosong 8 GB dan atau DVD kosong ya DPD 4,7 GB yang kosong ya itu yang kedua teman-teman terus yang ketiga kalian juga ini ya di sini di lokal DC kalian harus sisakan minimal itu 8 GB ya jadi jangan sampai kurang dari 8 GB karena apa karena kalau kalian disini kurang dari 8 GB kalian tidak bisa mendownload Windows 10 yang asli dari Microsoft alasannya kenapa saya kurang juga kurang tahu persis dari pengalaman saya karena saya sudah pernah download Windows 10 itu ternyata disini harus meskipun sudah dipersiapkan flash disk atau DVD kosong memang ternyata disini harus minimal 8 GB juga harus ada sisa pokoknya persiapkan saja di lokal DC itu minimal 8 GB jadi itu teman-teman ya tiga hal penting ya dan bagaimana cara downloadnya kalian bisa lihat link video di deskripsi di deskripsi di bawah video ini karena saya sudah pernah membuat bagaimana cara download Windows 10 32 bit atau 64 bit ya jadi kalian bisa lihat link di deskripsi di bawah video ini nanti saya akan taruh di situ jadi itu saja teman-teman ya jadi mudah-mudahan membantu dan jika kalian suka video ini silahkan klik tombol like dan bagi kalian yang belum subscribe silahkan klik tombol subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih